Pemerintah Pusat memutuskan akan menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Pemberlakuan kebijakan itu berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prano mengatakan, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Namun pihaknya sudah mencermati apa yang sudah disampaikan Menko PMK bahwa kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah mobilitas tinggi selama Nataru. Meski begitu, Ganjar meminta para pendeta dan Romo untuk menggelar perayaan Natal dengan terbatas. Ibadah dan perayaan bisa dilaksanakan secara hybrid, yakni sebagian datang ke tempat ibadah, sebagian lagi di rumah. Ganjar juga meminta masyarakat untuk tidak cuti selama Nataru. Kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jateng, Ganjar juga melarang mereka mudi.